Ada seseorang namanya Sa'id ibn Rubai Atau Sa'id bin Rubai Itu sangat terkenal sekali Sa'id ibn Rubai ini ada orang kaya di kota Madinah Bukan hanya kaya tapi sangat mencintai ansur Sangat mencintai ansur Dan sangat mencintai muhajirin Jadi Sa'id bin Rubai ini Orang ansur Orang Madinah Mencintai orang-orang yang datang dari Mekah Jadi dia bantu Orang Mekah siapapun bisa dibantu Apalagi setelah disaudarakannya Maka saat itu Rasulullah mempersaudarakan Antara Sa'id bin Rubai dengan Abdurrahman bin Auf Ibu bapak tau gak Begitu berkenalan Sa'id bin Rubai Dengan Abdurrahman bin Auf Berperlukan baru hari itu jumpa Baru hari itu ketemu Tapi kekuatan iman Telah mengikat erat antara mereka berdua Saling mencintai Lihat kata Sa'id bin Rubai Ya Rahman bin Auf Karena orang Mekah datang Meninggalkan segala-galanya Aku punya dua kebun Kau pilih mana kebun yang kau suka Aku kasihkan kepada Masya Allah Aku punya dua toko Di pasar Mana yang kau suka Ambil satu Punya dua Aku punya rumah dua Mana yang kau suka Ambil satu Aku punya Apa namanya Ternak Aku punya orang kaya Sa'id bin Rubai ini Mana yang kau suka Peternakannya Dari kambing Misalnya aku punya Kambing seratus Lima puluh lima puluh Kalau aku punya Untak seratus Lima puluh lima puluh Kita bagi dua Peternakan ini Subhanallah Ini cintanya siapa Siapa itu Sa'id bin Rubai Sampai tingkat Dengan mengatakan Aku punya istri Lebih daripada satu Mana yang kau suka Aku akan ceraikan Silahkan Masya Allah Coba hebatnya apa Gak usah ceritakan Yang nomor terakhirnya Tapi yang jelas Bunda Itu saking apa Ini saking cintanya Kepada siapa Kepada Muhajirin itu Kepada Abrahman bin Auf Karena telah disaudarakan Oleh siapa Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tapi Punten Karena penasaran Abrahman bin Auf Tidak memilih Satupun Abrahman tidak memilih rumah Tidak memilih Yang ditawarkan tadi Iya Jongkonya Ataupun tokonya Ataupun pasarnya Ataupun kebunnya Ataupun istrinya Tidak Dia hanya mengatakan Barokkallahu fi amwari kawa ahli Semoga Allah berikan keberkahan Kepadamu Pada hartamu Dan keluargamu Hanya pinjam uang saja Buat apa? Buat usaha Maka Abrahman bin Auf Usaha Masya Allah Dan sukses usahanya ternyata Sekarang saya lagi fokus Kepada siapa? Sa'ad bin Robay Ini biar tahu Sa'ad bin Robay itu orangnya siapa Ikut dalam perang Uhud bunda Ikut dalam perang Uhud Orang kaya ini Orang Masya Allah Orang soleh Kaya Puntan bunda Kalau ada kaya Soleh Jadi gimana? Jadi senang gak kita tuh? Ada orang kaya Pelit Malesnya luar biasa Iya Subhanallah Ini orang kaya Soleh Maka terkenal di kota Madinah Bunda tahu Begitu Rasulullah selesai perang Uhud Rasulullah mempidik dalam fikirannya Mana Sa'ad bin Robay Masya Allah Ditanya oleh Rasulullah Mana Sa'ad bin Robay Cari Sa'ad bin Robay Kalau dia wapak Datangkan kemari jasadnya Kalau dia masih hidup Mana? Mana Sa'ad bin Robay Ditanya Sa'ad bin Robay Bunda Ternyata Sa'ad bin Robay Sedang berjuang Melawan kematian Ataupun Maksudnya apa? Sedang menghadapi Sakratul Maut Sa'ad bin Robay Subhanallah Datang Sa'ad bin Robay Ketemu Dikatakan Mengatakan Ya Sa'ad bin Robay Saya Disuruh Mencarimu Siap Dia bilang Masih jawab Gak jawab Rasulullah menyuruhku mencarimu Langsung matanya Rasulullah Menyuruhmu untuk mencariku Dia jawab Lalu dia mengatakan Bagaimana kabarmu? Senyum Dia bilang Sampaikan ke Rasulullah Aku baik-baik saja Subhanallah Dan sampaikan ke Rasulullah Aku mencium Bau sorga di tempat ini Subhanallah Dan sampaikan ke Rasulullah Salam cintaku untuknya Masya Allah Dan sampaikan ke Rasulullah Jumpa aku dengannya Di sorga Ya Wafat Wafatlah Sa'ad bin Robay Padahal dalam keadaan Sakratul Maut Tapi begitu mendengar nama Rasulullah Itu langsung Bisa berbicara Ngobrol mengatakan Aku tidak apa-apa Aku mencumbau sorga Di tempat ini Dan sampaikan salam Ke Rasulullah Dan kita ingin jumpa Dengan Rasulullah Janji dengan Rasulullah Masya Allah Maka Rasulullah selalu mengatakan Kepada para sahabat Dan untuk kita Apa kata Rasulullah Baik yang Hidup di zaman Rasul Atau hidup Zaman sekarang Simpan baik-baik kalimat ini Kata Rasulullah ini Perjanjian kita Untuk jumpa di sorga Bukan untuk di dunia Kenapa? Karena dunia ini tempat berpisah Sekali lagi Dunia ini tempat Berpisah Ibu sekarang punya suami Iya Suami sekarang ada istri Siap-siap terpisah Punya anak siap terpisah Dan dunia ini Sekali lagi sampaikan Dunia ini tempat berpisah Bukan tempat berkumpul Dan bukan tempat bertemu Masa iya? Iya bunda Iya ya handa Contoh sekarang ini Puntan sekarang Disini ada ibu-ibu Saya tanya Mana suami ibu? Sedang di rumah Atau sedang di kantor Atau sedang urusan Iya kan? Berpisah kan? Berpisah Sekarang mana putra ibu? Mana putri ibu? Sedang di rumah Sedang tugas Berpisah kan? Berpisah Tiap hari berpisah Tapi kan ketemu malam Iya Tapi tiap hari ada perpisahannya Karena memang dunia ini tempat berpisah Kalau gak mau pisah-pisah Nanti di sorga bunda Di sorga mau kumpul semuanya Ibu bapak pas di sorga Gak ada Suami bilang gini Mah pamit mau kerja Gak ada Iya Mah pamit mau sekolah Gak ada Dunia itu pisah Anak sekolah Anak kerja Suami kerja Suami ngaji Istri ngaji Memang tempat berpisah Walaupun berpisah Setengah jam Dua jam Tiga jam Lima jam Sampai sehari karena kerja Sampai dua hari karena kerja Sampai berbulan-bulan karena kerja Mungkin demikian Tapi punten Kelak di akhirat Kata Rasulullah Tidak akan pernah Kalian berpisah Walaupun sesaat Dengan keluarga yang Ahli jannah Masya Allah Makanya dunia itu tempat berpisah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya